Sekolah dengan moto quality and empathy are our priorities dikelola oleh kongregasi Freter Bunda Hati Kudus di bawah naungan Yayasan Mardiwi Yata ini pada tanggal 1 Agustus genap berusia 75 tahun. Secara sederhana pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, dilaksanakan acara syukuran dengan dilaksanakan ekaristi kudus pentas seni aneka lomba pemotongan tumpeng dan pelepasan balon. Misa dipimpin oleh Romo Sukari, berbertempat di Aula Serbaguna SMP Saferius 1 Jalan Kapten Marsuki 513 Kamboja, Palembang. Hadir dalam acara Kepala-Kepala Sekolah Rekanan yang ada di Palembang, Komite Sekolah, Freem Herman, BHK Kepala Yayasan Mardiwi Yata Sub Palembang, Dewan Guru dan semua peserta didik kelas 7,8 dan 9. Lagu Mars SMP Saferius 1 Palembang berkumandang dinyanyikan bersama setelah Misa Kudus dilanjutkan dengan beberapa atraksi gerak dan lagu tarian puisi dari siswa dan guru. Freter M. Herman, BHK Selaku Kepala Yayasan Mardiwi Yata Sub Palembang menyampaikan bahwa suatu waktu rentangan usia yang panjang dalam 75 tahun perjalanan SMP Saferius 1 Palembang hari ini sangat berbeda dengan saat berdirinya di tahun 1948 yang semuanya ini karena kasih karunia dan berkat penyelenggaraan Tuhan. 75 tahun lalu dan 75 tahun yang hari ini sekali lagi sangat berbeda dan semuanya ini karena kasih karunia dan berkat penyelenggaraan kasih Tuhan hari ini kita semua yang hadir boleh menikmati usia 75 tahun SMP Saferius 1 Palembang. Ya, baik. Dr. Antonius Singgih Setiawan selaku orang tua peserta didik, komite sekolah dan juga rektor Universitas Katolik Musi Caritas mengungkapkan bahwa usia 75 tahun kalau untuk usia manusia adalah sudah sepuh atau tua dan rentan sakit. Memaknai usia sekolah, maka kita berusaha bagaimana agar bisa berusia 100 tahun, 150 tahun ataupun 1000 tahun adalah tanggung jawab kita semua, maka bagaimana harus bertanggung jawab demi kelangsungan sekolah SMP Saferius 1 Palembang. Sekolah SMP Saferius 1 Palembang. Nah, kalau ditanya apa makna 75 tahun? Ya, tentunya kita melihat pada sisi yang berbeda. Kalau manusia 79 tahun itu masa sepuh, kalau tidak hati-hati akan pikun, akan rentan, dan dekat dengan kematian. Semua tahun menjadi 100 tahun, menjadi 105 tahun, menjadi 1000 tahun, itu tanggung jawab kita semua. Jadi, makna 75 tahun adalah makna berkat bagi kita, bahwa kita... Frater M. Faustianus Banusu, BHK MPT Kepala SMP Saferius 1 Palembang mengungkapkan harapan akan tugas dan tanggung jawab bersama sekolah orang tua siswa, masyarakat, yayasan, dan pemerintah dalam mendampingi dan memotivasi bersama akan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak bangsa ini sehingga terwujud keselarasan untuk bertindak demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Puncak acara dilaksanakan dengan pengotongan tumpeng oleh Fr. M. Herman BHK pengotongan kue ulang tahun oleh Fr. M. Faustianus Banusu MPT. BHK dilanjutkan pembagian hadiah lomba futsal antar SD Sekota Palembang sebagai juara 1 SD Saferius 1 Palembang, juara 2 SD Indriyasana, juara 3 SD Saferius 4 Palembang, dan jura harapan SD Saferius 2 Palembang. Hadiah lomba paduan suara Mars sekolah dan diakhiri dengan pelepasan balon sebanyak 75 buah sebagai ungkapan harapan agar tujuan visi dan misi sekolah dapat tercapai dan membumbung ke angkasa seperti cita-cita generasi anak bangsa terbang tinggi ke langit luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!